Rabbi surah li sadri, wa yasir li amri, wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, wa kualallahu ta'ala fi kitabihi al-aziz, a'uzubillahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin za'iqatul mawt, sodakallahu al-azim. Hadirin yang dirahmati Allah, kembali kita lantunkan doa-doa terbaik di acara Takziah Hari Kedua Untuk guru kita, orang tua kita, sahabat kita, kolega kita, almarhum Profesor Dr. Azumardi Azra, MA-TBI Kali ini diselenggarakan oleh Kampus Tercinta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Bekerjasama dengan keluarga besar, Kahmi Ciputat Untuk itu, mari kita awali dengan melafazkan basmallah Bismillahirrahmanirrahim Hadirin baik yang hadir secara offline maupun online Mari Terima kasih 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 Terima kasih. Tentu saja tokoh yang kita banggakan dan kita muliakan, Profesor Ajumadri Ajumadri. Doa akan diawali dengan bersama-sama kita memanjatkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amin. Selanjutnya kita akan bermunajat menghadapkan Allah, dengan bersama-sama membaca surah Yasin. Alhamdulillahirrabbilalamin. 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 selamat menikmati Terima kasih 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 Bapak Terima kasih 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 Jadi itu banyak sekali terjadi antara saya dengan Azumardi yang hemat saya, ini kenangan yang luar biasa dan sampai akhir ini baru dua minggu yang lalu saya komunikasi lewat telepon tapi beliau juga lagi di Malaysia itu, belum dua minggu ini melakukan komunikasi obrolan-obrolan kecil gitu dan Bapak-Ibu sekalian saya hormati saya pikir itu yang saya bisa sampaikan banyak sekali sebetulnya tapi tidak pada saatnya kalau teman-teman juga banyak yang ingin menyampaikan kebaikan-kebaikan Prof. Azumardi kemudian terganggu karena saya bicara terlalu lama. Mohon maaf, bila tawuk ibu lida, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhadir di Zoom ya silahkan Kanda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah cukup terdengar? Terima kasih banyak. Saya tadi mendengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sambutan itu sangat mengharukan Apalagi kemudian dikasih testimoni dari Suparta tadi gitu ya Semakin membuat saya menangis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan kalau kita lihat dari segi agama Sebenarnya Azumardi sudah langsung masuk surga Gampang saja indikatornya Bukunya terlalu banyak gitu Lalu kemudian memberikan kecerdasan ya kepada masyarakat Dan itu adalah bagian dari ilmu yang bermanfaat Nah karena ilmu yang bermanfaat itu Akan terus mereproduksi pahala Maka insya Allah itu tidak akan putus-putusnya Pahala mengalir kepada Azumardi gitu Nah yang kedua saya memang kemarin sore Ketika masih di Makassar Saya ditelepon oleh Kompas Untuk menulis tentang Azumardi Dan begitu sampai ke Jakarta Mungkin sekitar jam 8.30 malam Saya langsung menulis Dan itulah kesaksian saya tentang Azumardi Nah yang ketiga yang mau saya sampaikan Azumardi pada dasarnya tidak saja memberikan ilmu Tetapi juga bangunan fisik gitu Dan saya kira saya pernah menulis ya di Facebook tentang dia Saya kasih judul tentang revolusi Azumardi Jadi hampir seluruh ya fisik IAIN Yang sekarang menjadi UIN itu Itu adalah ya apa namanya Reproduksi dari model yang dibuat oleh Azumardi Dan ini ya sebuah legasi ya Sebuah peninggalan Azumardi yang tidak bisa ya Dilenyapkan Mungkin di dalam apa namanya Bahkan mungkin dalam satu abad Nah yang keempat Nah yang keempat Azumardi lah yang membawa Dunia Indonesia as a whole ya Secara keseluruhan Yang mempertautkan Yang dipertautkan dengan dunia global Tidak seorang pun ya Orang Indonesia Itu yang mendapatkan kehormatan begitu tinggi Dari kerajaan ya Yang dulu pernah terbesar di dunia Dimana katanya matahari tidak pernah terbenam Yaitu United Kingdom Nah Sang Ratu memberikan gelar kepada Azumardi Azra Karena artikulasi intelektualnya Jadi bukan ya Sangat berbeda memang dengan yang lain Bukan karena keturunan darah Bukan karena kekuasaan politik Dan bukan karena kekayaan Melainkan karena artikulasi intelektual Jadi seseorang yang lahir secara intelektual di Ciputat Itu kemudian mempengaruhi Indonesia Lalu kemudian membawa Indonesia Kedalam perhatian dunia global Karena artikulasi intelektual Itu adalah suatu sumbangan yang terbesar Yang pernah terjadi bagi seorang Bagi bangsa Indonesia Memang benar Indonesia dikenal ya Di dunia Itu karena bulu tangkis Misalnya Tetapi Pimpong ya yang saya gemari Itu tidak membawa Indonesia Dikenal secara global Memang benar ya Bahwa pembangunan ekonomi kita Di bawah misalnya rezim order baru Itu pernah Dianggap sebagai salah satu ya Tigers Salah satu Harimau Di Asia Tenggara Tetapi kemudian ambruk Lalu kemudian Indonesia Lebih dikenal Karena ketidakmampuan Kaum teknokrat Memanage Ekonominya Tetapi Hal yang dikenal Oleh dunia Yang disumbangkan oleh Azumardi Itu tidak tergantikan Yaitu artikulasi intelektual Karya-karya akademik Yang diakui ya Pada tingkat dunia Nah saya kira ya Disamping pembangunan fisik Yang dilakukan Kontribusi Akademik Kontribusi intelektual Itu yang kemudian Harus memacu Seluruh ya Sivitas akademika UIN Dan juga bangsa Indonesia Secara keseluruhan Tadi ASEP dengan sangat bagus Telah menyampaikan ya Telah memimpin Doa-doa Buat Azumardi Tetapi saya yakin Dengan seluruh Sumbangan Azumardi Yang telah diberikan sepanjang Semasa hidupnya Azumardi sekarang ini Sedang Berjalan Menuju Surga Jannatun Naim Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Terima kasih Kanda Fahri Ali Waalaikumsalam Berikutnya Testimoni dari Profesor Dr. Nanat Abdul Fatah Guru Besar UIN Bandung Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cara Zoom ya Silakan Ibu Rektor dan Bapak Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati Innalillahi wa inna ruji'un Allohumma gfirlahu warhammu wa fi wa ku'an Kemudahan Pak Jumardi diterima iman Islamnya Diampuni segera kehilapannya Dan Warga yang ditinggalkan Saya sependapat tadi dengan Pak Pak Hary Ali bahwa Beliau adalah Seorang intelektual yang Berlevel internasional Dan juga mempawarisi Termasuk lahirnya UIN di seluruh Indonesia Dan beliau ada sebagai arsiteknya Jadi saya sependapat Saya kenal dengan beliau Semenjak mahasiswa sebagai aktivis Kemudian Terakhir dilanjutkan Sama-sama Rektor Saya Rektor UIN Bandung Pak Jumardi Rektor UIN Jakarta Kemudian dilanjutkan sebagai Pak Jumardi sebagai Salah seorang presidium Ismi Pusat Saya pun sebagai Presidium Ismi Pusat Jadi banyak berdialog dengan beliau Berbagai hal Tentang masalah-masalah Kebangsaan Keumasan Yang paling berkesan pada diri saya adalah Bahwa beliau itu tidak Betul yang dibilang Separta Bahwa Beliau jarang berbicara Hal-hal yang Yang bersifat humor Tapi lebih Hal-hal yang serius Kalau menghadapi suatu itu Pernah waktu di Ismi Saya menulis Kebetulan ada 6 Rektor UIN se-Indonesia Penulis tentang Integrasi ilmu dan agama Wahyu Umar di Ilmu Saya ditugasi oleh para Rektor Untuk mengedit 6 tulisan para Rektor Dan diawali dengan tulisan Pak Jumardi Dan saat itu Pak Jumardi bilang Padahal Buku ini kok kayak buku Dines Coba lebih Dipopulerkan jenitnya Sehingga bisa Cepat dibaca oleh orang lain Dan menari Yang kedua Bulai Rektor dihadapan saya adalah Teman yang sangat Sabar Ketika memimpin Ismi Dia bilang Oh Ismi ini dibilang oleh orang Seperti hidup Tidak mati tidak Kata menurut Pak Renat gimana Menurut saya ini tantangan bagi kita Maka Pak Jumardi sekarang hadir di sini Sebagai cendikiawan level internasional Untuk membawa Ismi ke level dunia Oleh karena itu Sekali lagi saya Ucapkan apa namanya Doa mudah-mudahan Saya sempat dapat dengan Pak Pak Hali Bahwa Pak Jumardi Waktu datang ke Malaysia Di undang dalam suatu pertemuan Internasional Dalam rangka Membahas suatu persoalan Oleh karena itu bagi saya Pak Jumardi adalah mati syahid Mudah-mudahan Beliau sekarang menuju ke alam surga Jannah Tunaim Sekian Wabillahi taufiq wal hidayah Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alia komik-kik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Profesor Doktor Nanat Abdul Fatah Hadirin Hadirin Testimoni demi testimoni telah kita dengarkan Dan Terakhir kita simak Yang termuda Dari Profesor Doktor Syukron Kamil Silahkan testimoninya Prof Samar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa manta biyahudah wa ala amma ba'du. Mungkin saya yang paling muda yang memberikan testimoni. Dan harusnya tadi mungkin Prabh Oman tetapi tadi lagi sibuk di bawah. Bahkan ada senior saya sebenarnya kangku adi nih. Tapi yang mewakili adab lah. Ya, saya mengenal Prabh Oman Azra itu saat kuliah ketika beliau baru pulang dari studi di Amerika. Dan saya melihat bahwa dari sejak kedatangannya beliau adalah seorang yang berbeda. Dan sejak itu saya mengenal pemikiran-pemikiran beliau yang memang berbeda dari yang lain. Karena beliau dari sedikit ilmuwan yang keilmuannya itu sangat distinktif. Memiliki orsinalitas selain memang memiliki kedalaman. Nah studinya saya kira jaringan ulama Nusantara abad ke-17 sampai ke-18. Itu adalah kajian yang perintis untuk Islam di Nusantara. Saya tadi pagi ditanya oleh salah seorang jamaah di masjid saya. Apa sih yang membedakan Azumardi dengan pendahulunya? Saya bilang apa namanya. Yang membedakannya adalah kajian rintisan mengenai jaringan ulama Nusantara. Yang beliau sering kampanyekan bahwa kalau bukan kita yang mengkaji ulama-ulama Nusantara itu siapa? Dan kita harus menolak tesis-tesis sarjana barat yang melihat Islam di Indonesia. Dan ulama Nusantara hanyalah sebagai pinggiran yang tidak memiliki sisi orsinalitas. Dan saya kira kita bisa menemukan dari karyanya itu adalah sisi-sisi itu yang hemat saya generasi angkatan saya itu banyak berhutang budi pada beliau. Misalnya adalah Jajat Burhanuddin saya kira, Oman Fatsur Rahman yang langsung. Dan sendiri meskipun sebenarnya yang banyak berpengaruh pada pandangan-pandangan saya adalah perspektif Islam di Indonesia pasca periode lama gitu ya. Nah tetapi kajian-kajiannya itu memudahkan saya untuk mengajar misalnya sasrah Islam Nusantara misalnya. Tetapi yang penting untuk dilihat bagi saya Azumardi itu adalah seorang yang akademisi yang paling lengkap. Mungkin bukan hanya apa namanya di UIN tetapi di Indonesia secara umum gitu ya. Karena beliulah yang saya lihat saya sering mengkampanyekan kepada mahasiswa. Kunci sukses studi di ilmu budaya ada tiga itu ya. Satu adalah banyak baca, kedua adalah banyak baca, ketiga adalah banyak baca. Dan itu sebenarnya adanya di Azumardi Azra gitu ya. Mungkin Cak Nur apa namanya sudah termodernkan lewat penguasaan ilmu-ilmu sosial. Tapi Azumardi jauh lebih dalam gitu ya. Dan karena itulah disinilah Azumardi bersama terutama Fahri Ali itu yang menguatkan kajian Islam lewat penggunaan ilmu sosial. Tetapi lebih dari itu Azumardi itu adalah seorang yang berbeda dengan yang lain. Karena beliau itu adalah menggabungkan kemampuan akademik dengan kemampuan manajerialnya. Saya kira adalah UIN sebagai kelembagaan yang saat ini menjadi sebuah universitas pada tahun 2002. Itu adalah mimpi Azumardi yang menjadi kenyataan gitu ya. Dan gedungnya pun termasuk WC-nya pun itu adalah desain dari Azumardi termasuk gedungnya. Yang awalnya katanya model Timur Tengah yang model bulan sabit yang ke bawah itu. Tapi itu kan diubah oleh beliau gitu ya. Dan hemat saya beliau kayak Steve Jobs di dalam soal ini. Bahwa imajinasi yang pertama setelah itu diturunkan dalam persoalan manajemen. Dan itu tidak banyak yang orang seperti beliau. Nah tentu saja yang paling nampak bagi saya generasi berikutnya. Ini adalah teringat tangan gitu ya. Ketika apa namanya junior-juniornya itu adalah butuh gitu ya. Saya misalnya sempat kepegawaian saya itu terhenti gitu ya. Di tangan beliau dia bilang kepegagian urusin soal kepegawaian anak ini. Dan gak lama kemudian saya langsung turun SK sebagai apa namanya dosen. TPE waktu itu ya. Dan saya kira banyak sekali yang mengalami hal semerti saya terutama rekomendasi atas beasiswa di luar negeri gitu ya. Dan beliau cukup nampak itu. Dalam pertemuan dengan beberapa funding asing. Itu dibelihkan pertemuan ilmiah dengan mana pertemuan strategis. Pertemuan strategis selalu yang dibicarakan itu adalah halal strategis. Seperti funding atas riset-riset dan lain-lain. Yang terakhir saya kira yang paling membedakan beliau selain memang kalau tadi kan pengakuan nasional, internasional. Sudah banyak yang dibahas itu ya. Yang saya kontak terakhir itu ketika menjelang Idul Fitri itu ya. Dua bulan sebelum Idul Fitri itu saya meminta beliau untuk menjadi khotib di Mesir saya gitu ya. Dan inilah sisi yang membedakan beliau belakangan periode muda dengan periode yang apa namanya senior gitu ya. Beliau sering hutbah di beberapa tempat, di beberapa mesjid yang strategis. Karena beliau juga bilang ini yang membuat saya siap menjadi ketua DKM di lingkungan perumahan saya. Karena kata beliau kalau kita tidak mau mengisi mesjid maka yang mesjid itu akan diambil alih oleh mereka-mereka yang punya visi bukan moderasi Islam. Jadi disini memang ada turunan terus dari persoalan apa namanya akademisi ke persoalan-persoalan sebagai seorang artis yang kepada soal-soal strategis. Karena beliau juga adalah seorang yang mendirikan lembaga-lembaga yang semacam otonom atau LSM di UIN Jakarta. Karena PPIM saya sendiri ada di CSRC karena PPIM sudah tidak muat maka saya didirikan. Lalu ada ACCE yang melahirkan pendidikan ini dan tentu saja beliau punya jaringan dan banyak ikut mendirikan LSM-LSM luar apa namanya kampus. Saya kira mungkin itu pandangan-pandangan dari saya dan saya bersaksi beliau adalah orang baik dan saya yakin kalau melihat hadis bahwa keutamaan seorang yang ahli ibadah dengan seorang ilmuwan kayak Pastor Azra itu adalah seperti matahari dengan bulan. Dan beliau adalah insya Allah mereka yang senang pada ilmu dan hadisnya cukup sahih. Salah katolikun ilal ilmi salah katolikun ilal jinnah. Dan beliau insya Allah akan diberikan apa namanya pahala surga apalagi karyanya itu apa namanya puluhan. Saya lihat mungkin di atas 50 itu buku saja itu ya. Dan insya Allah kalau kita sebagai ini tinggal harus meneruskan dan saya kira saya dan kawan-kawan seangkatan seringkali malu dengan beliau karena beliau sudah mulai kerja jam 3 malam dan karyanya terus menghiasi media masa. Dan kadang saya malu hanya sesekali saja menulis di media masa sementara beliau itu luar biasa. Dan sisi inilah yang memang kita harus jaga gitu ya dan apa namanya ya dengan demikian kita bisa meneruskan warisan-warisan beliau bukan hanya apa namanya mengembangkan moderasi Islam tetapi juga mengembangkan UIN apa namanya sebagai jendela dunia. Sebagai mana saya kira moto di UIN itu mari kita membaca yang mari kita membuat karya. Terima kasih. Demikianlah rangkaian testimoni yang sudah kita simak bersama maka waktu jua yang memisahkan kita hadirin. Terima kasih kepada seluruh yang telah hadirin. Di acara azimah hari terima untuk almarhum Profesor Dr. Azumardi Azra MA CBI. Kami telah ku pembawa acara saya hindun. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dan kehilafan dalam penyebutan nama karena sesungguhnya tidak disekali yang salah datangnya dari saya pribadi. Baik teman-teman, kanda yunda, para dosen, para tamu dan seluruh yang ada di Zoom serta yang hadir di rumah duka. Kita tutup kegiatan lantunan doa hari kedua ini dengan satu pantun dari saya. Pohon beringin dan buah kuini. Pohon mangga di samping rumah Bu Wita. Berhimpunnya kita di rumah duka malam ini. Semoga Allah terima lantunan doa-doa kita. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah akan sampai di sini. Nanti kita akan mengadakan acara prosesi penyambutan. Rauf Abu Dhin. Kita minta Rauf Abu Dhin untuk memberikan sambutan nanti. Nggak bisa ya? Oke. Mungkin ada yang dekat di sini. Pak Parta ya? Pak Parta. Ini nanti akan prosesinya akan sampai di sini jam 11.23. Kemudian ada sepatah kata sebelum jenazah diturunkan dari ambulan. sepatah kata untuk menembut jenazah dan keluarga yang datang dari Malaysia. Kemudian nanti jenazah akan dimasukkan ke rumah. dan itu tidak boleh ada orang lain. Kecuali keluarga. Jadi orang lain hanya bisa mengadakan rumah. Jadi kalau nanti teman-teman yang mau hadir ke sini. Insyaallah itu udah malam lebih baik langsung ke besok. Karena itu setelah dimasukkan nanti mungkin ada sholat apa. Ngaji dari keluarga terbatas di situ. Di ruangan di bawah nanti ini masukkannya. Kita lagi menyiapkan nanti ini. Luang keras suaranya. Di luar semuanya untuk menyambut. Nah untuk besok ini pemberangkatan dari sini pagi. Jadi jam lima dari keluarga. Insyaallah perangkat dari jam sini jam enam lima. Jenazah berangkat dari rumah ke penjara. Kemudian ini lagi saya menghormasikan bahwa jam enam tiga puluh sampai jam delapan. Akan disemayamkan disolatkan di kampus UIN. Tadi kesepakatannya ini mungkin masih ada perubahan tadinya di auditorium. Jadi ada dua alternatif. Kemungkinan besarnya adalah di auditorium. Kalau di masjid ini mungkin hanya akan. Nah dari situ kemudian jam delapan akan berangkat jenazah ke TPM Kalibata. Jam sembilan pemakaman prosesi pemakan akan dilanjutkan. Saya kira gitu. Saya kira informasinya kepada Ibu-Ibu. Bisa langsung ke UIN. Bisa langsung ke Taman Pahlawan. Jam-jamnya sudah saya sebutkan tadi. Terima kasih informasinya ini. Mungkin sekali lagi saya terima kasih banyak kehadiran Bapak-Bapak disini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara Bagaimanakah bila semua hilang dan pagi meninggalkan dirimu Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti tak kau sadari Masihkah ada jalan bagi untuk kembali mengulangkan masalahmu Dunia dipenuhi dengan hiasan Semua dan segala yang ada akan kembali padanya Bila waktu telah memantil Teman sejati hanyalah aman Bila waktu telah terhenti Teman sejati tinggallah sepi Terima kasih Selamat menonton! Terima kasih 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 Sejati tinggalah sepi Bila waktu telah terhenti Teman sejati tinggalah sepi Assalamualaikum, Prof. Nanat. Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah nih Dari Sumatera Selatan, Prof. Dari Pelembang Oh, Pelembang. Apa kabar? Apa kabar? Pelembang Dari Bandung. Eh, kita nggak ke Jakarta Ya Saya sering Terjengok di